selamat menikmati Saya cukup senang karena menjadi bagian dari kegiatan warga yang kebetulan berpuasa pada saat sekarang Saya senang saya bisa berpartisipasi untuk komplek saya sendiri dan juga bisa membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran dari COVID-19 itu sendiri Yang penting bermanfaat buat kepentingan banyak orang Saya sangat bahagia ketika melihat teman-teman itu berpake masker Kemudian kalau diingatkan mau ucapan terima kasih Seperti itu Saya sangat senang menjadi relawan menjaga pos bilik di Pesona Nusa Indah Supaya dapat pengalaman baru lah sebetulnya ya Terus kenal banyak warga sebetulnya gitu aja Selama ini yang kita gak kenal jadi kenal Nah itu aja Kesannya yang pasti ngantuk Apalagi kalau pas jaga di jam-jam yang jam-jam waktunya Kecil siang kayak gitu Itu saya sangat senang sekali ya Pertama saya saling mengenal dengan warga Di sini ada 4 RT ya 3 RT ya Ada 3 RT saya bisa saling mengenal dengan mereka dan juga orang-orang yang lalu lalang Kita dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan juga kita dapat mengenal secara langsung masyarakat secara rekan Ya senang aja bisa jalani tugas dengan baik dan bisa membantu rakyat-rakyat di sini Semoga bisa sehat-sehat semua Kesan kami selama kurang lebih satu bulan ini pada masa puasa Ramadan 1441 Hijriah ini Bahwa kegiatan yang kita lakukan di sini itu luar biasa Ya sangat-sangat luar biasa Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dari komunitas katolik yang mendukung penuh kegiatan ini Hingga pada hari ini merupakan hari penghujung dari keterlibatan kita sebagai komunitas Ya saya katakan bravo persona Musa Indah Terima kasih Banyak sih cuma salah satunya yang lucu dari pengalaman saya ketika melihat ekspresi ibu-ibu saat disemprot tangannya Ada yang jutek, ada juga yang panik Dapat bertemu teman lama dan kawan-kawan lama semasa kecil di sini Dapat mengenal warga RT1, RT4, dan RT5 Ya banyak warga yang selama ini belum pakai masker kita ingatin Ada yang terima, ada yang ya merasa kesal gitu Cuman ya selalu sebagai kewajiban kita selalu ingatin dia harus pakai Rata-rata mereka kooperatif Jadi kita senang kalau kita bilang maaf ya, terima kasih Ya gitu balasan Pertama kita banyak mengenal teman-teman baru Kita juga bisa mengingatkan mereka untuk menggunakan masker Kita juga bisa mengingatkan mereka untuk menjaga jarak dan tinggal di rumah Sebagian yang kalau nggak pakai masker kita tegol, mereka kabur Ada sebagian yang baik, senang, mereka diterima, disemprot, itu lebih bagus Ada teman-teman atau warga yang kurang suka artinya dia atau kurang ramah Kita maklumnya kita belajar bersabar Pengalaman baru dalam hidup ya semoga bisa menjadi diambil hal yang positifnya Ya sangat menyenangkan bisa melayani sesama Terutama bisa membantu sesama keluarga dan satu lingkungan tempat tinggal Semua warga bisa saling kenal Itu yang paling pertama saya lihat Ya seperti saya sendiri Ketika ada teman-teman dari 3 RT ini keluar masuk di sini Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu Dan kedua adalah kerjasama yang sangat luar biasa Antara setiap komponen Ya baik kita dari komunitas katolik juga komunitas-komunitas lain Semua ambil bagian dengan korsinya masing-masing Ya kita menjaga kesehatan lah bersama-sama Kita menjaga lingkungan kita bersama-sama Supaya kita terindah dari babah covid ini Ya saya inginnya warga itu tetap bermasker Physical distancing, jangan lupa cuci tangan Dan tetap menjaga kebugaran Ya semoga warga lebih disiplin dan lebih sadar Untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya masing-masing Ya pesan untuk warga sini tetap jaga kebersihan Pakai masker, sering-sering cuci tangan Itu kesetan juga buat kita semua Ya kita harap dapat mengikuti protokol covid Tetap di rumah aja stay at home and stay safe Yang pertama yaitu selalu pakai masker Yang kedua ikuti peraturan pemerintah yaitu social distancing Yang ketiga ketika nyampe rumah selalu cuci tangan Agar selalu mengenakan masker pada waktu keluar Selalu menjaga jarak Dan selalu cuci tangan Beraktifitaslah secara normal Tetap berolahraga Asalkan juga tetap mengikuti aturan yang ada Seperti mencuci tangan dan menggunakan APD Tetap jaga jarak Cuci tangan Pakai masker Jangan lupa Udah Bagi saya dan kami yang bertugas disini Pesannya ya untuk warga sekitar Kalau untuk berpergian Selalu jaga jarak Selalu pakai masker Supaya mencegah pandemi Supaya jangan menyebar Pesan saya untuk seluruh warga RT 01, 04, dan 05 Selama masa pandemi ini Kita sudah melaksanakan pendidikan yang luar biasa Bahwa disini kita sebetulnya diajarkan Untuk bagaimana kita menjalankan Protab yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Yang pertama adalah Kita harus menggunakan masker Kemudian selalu mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Menjaga jarak sosial Satu orang terhadap orang yang lain Kurang lebih 1 sampai 2 meter Dan itu saya melihat bahwa Di lingkungan kita sudah Bagus dilaksanakan Hampir setiap rumah kita lihat Disediakan tempat untuk mencuci tangan Dan juga ketika keluar masuk melalui pintu ini Kita lihat semua warga kita yang ada di 3 RT ini Menunjukkan hal yang positif Dimana mereka mengikuti tata tertib Pencegahan masuknya virus corona ke lingkungan RT kita Kepada saudara-saudara yang Muslim Selamat Idul Fitri Semoga semuanya berkah Ya selamat lebaran semuanya Semoga semua sehat-sehat Akhirnya di momen yang bahagia ini Di Ramadan ini Saya mengucapkan pada seluruh warga Aminal Aydin Mohon maaf lahir batin Apabila kita ada kesalahan Mohon dibukakan maaf Dan tetap semangat untuk kesehatan kita Ya bagi kami yang bertugas disini Mengucapkan maaf lahir batin Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya Mohon maaf lahir dan batin Buat saudara-saudara yang merayakan Idul Fitri Aminal Aydin Walfa Ijin Mohon maaf lahir dan batin Selamat hari Raya Idul Fitri 1441 istri ya Mohon maaf lahir dan batin Untuk saudara-saudaraku Yang sedang merayakan Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dan juga tetap jaga kesehatan Saya secara pribadi Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan di tahun ini Akan lebih baik lagi Untuk tahun-tahun yang akan datang Kita akan selalu bersama-sama Saya terutama kepada saudara-saudari yang muslim Kebetulan hari ini hari terakhir Perjuangan selama masa kuasa Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Tetap semangat Sebagai penutup Saya Mengatasnamakan komunitas katolik Lingkungan Bernadir yang berada di 3RT ini Setelah 30 hari berjalan Teman-teman kita yang muslim Melaksanakan ibadat kuasa remodan 1441 hijriya ini Kini sudah memasuki masa-masa akhir Dan nanti malam akan dilaksanakannya Takbir akbar Untuk Idul Fitri 1441 hijriya ini Karena itu kami dari Komunitas katolik Mengucapkan Selamat Merayakan Idul Fitri Minala Idin Walfaidin Mohon maaf lahir batin Selamat menikmati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih